Oke pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menginstall patch pada game Nintendo Switch di emulator Nintendo Switch yaitu Ryujin X ya Dan mungkin kalau kalian pakai aplikasi emulator Nintendo Switch nya adalah Yuzu mungkin gak akan bisa gitu untuk update versi gamenya gitu Kecuali mungkin kalau kalian harus download semuanya secara total gitu kan bukan patchnya bukan update nya gitu Dan mungkin nanti juga saya akan jelasin di ending videonya mungkin atau di bagian akhir videonya gitu ya Dan sebenarnya untuk cara menginstall patch pada game itu bisa dibilang gampang juga gitu kalian bisa tinggal klik kanan untuk gamenya Dan ya kalian harus pakai Ryujin X kalau kalian pakai Yuzu setahu saya gak bisa gitu untuk update atau nge-patch game kalian Dan setelah itu kalian cukup tinggal klik aja yang namanya manage title updates gitu ya bisa klik aja kayak gitu Dan disini nanti akan kosong gitu mungkin karena disini saya sudah isi juga gitu saya udah tambahin gitu Jadi akan ada disini kalau kalian pertama kali buka biasanya kosong sih ya cuman kalau ada sih gak wajar menurut saya Dan setelah itu kalian bisa klik add aja atau klik tambahin gitu dan kalian tinggal cari aja Dimana gitu ya untuk lokasi patchnya gitu dan mungkin nanti juga saya akan jelasin lah patch itu kayak gimana gitu ya Dan sebenarnya sih kalian bisa tinggal langsung klik aja kayak gitu dan setelah itu kalian klik add gitu Dan nanti disini akan ada tulisannya gitu versi berapa nanti bakal kebaca gitu otomatis disini versi 1.0.3 gitu ya Dan untuk versi yang saya punya disini adalah versi 1 gitu 1.0.0 bukan 1.0.3 Jadi 1.0.3 ini adalah patch ya atau updatenya gitu Dan setelah itu kalian bisa pilih aja patchnya mana kalau kalian mungkin patchnya ada 5 mungkin kalian bisa pakai paling baru Atau mungkin kalian misalnya pengen main gamenya itu yang versi 1 Ya mungkin kalau versi yang keluar dari kaset yang versi 1.0.0 itu mungkin belum kefix ya Untuk glitch mungkin glitch uang atau exploit XP atau apapun itu gitu Dan setelah itu kalian bisa klik save aja gitu dan nanti akan berganti untuk versinya Ke versi yang kalian pakai untuk patchnya gitu Dan yang tadi yang saya maksud adalah untuk patch gitu ya Patch ini berbeda dengan mod Tapi tergantung juga kalau kalian mungkin bahasanya gitu misalnya bahasa Jepang nih story of season gitu Itu bisa di patch gitu ya Patch sekaligus mod gitu Itu bisa menjadi bahasa Inggris Jadi itu merangkap dua gitu Merangkap dua yang mod sama yang patch gitu Jadi ada patch yang kayak gitu atau memang ada yang benar-benar patch aja Yang patch doang ya yang bukan mod gitu Memang yang patch ini biasanya ofisial dari developernya gitu ya Dan itu biasanya ngefix masalah di gamenya Baik itu glitch atau mungkin bug atau ya apapun itulah ya Jadi itulah yang bedanya yang patch sama mod gitu Dan kalau kalian pakai Yuzu Nggak bisa sih ya kalau kalian pakai Yuzu gitu untuk update gamenya ini Dan kalau kalian mau pakai Yuzu kalian harus download lagi gitu ya File yang baru gitu Nah misalnya gini saya pengen main story of season bahasa Jepang gitu ya Dan untuk file size-nya itu adalah 1GB Dan ada versi update-nya gitu ya Dari versi 1 ke misalnya 1.2 gitu Misalnya 1.1.3 kayak gini gitu Itu saya harus mendownload ulang kalau saya pakai emulator Yuzu gitu Kalau kalian mau pakai versi 1.1.3 gitu Atau mungkin 1.2 gitu Itu kalian harus download ulang Sedangkan kalau di region X kalian cukup tinggal cari update-nya gitu Dan kalian cukup tinggal suntikin untuk update-nya Kalian bisa klik kanan terus klik manage title update Udah gitu tinggal kalian tambahin Dan nanti kalian bisa main ke versi yang paling baru gitu Atau mungkin bukan yang paling baru juga sih Versi yang kalian masukin atau yang kalian suntikin gitu update-nya Dan memang untuk emulator Ryujin X sama Yuzu ini Memang ada kelebihan dan kekurangannya Mungkin juga saya akan bikin podcast-nya gitu ya Mungkin yang lebih jelasnya sambil ngobrol-ngobrol juga gitu Tapi ya itu dia gitu ya perbedaannya Antara patch gitu ya Antara patch sama mod Dan perbedaannya kalau kalian pakai Ryujin X gitu ya Sama kalian pakai Yuzu dan di update gitu ya Perbedaannya kayak gitu aja Dan ini jadi cukup segitu doang sih ya Untuk videonya semoga jelas Bagi kalian yang mungkin lagi cari juga gitu ya Pengertian patch sama mod Atau kalian memang pengen cari tahu dulu Ryujin X atau Yuzu gitu Kalau kalian mau main game gitu Dan ini jadi cukup segitu doang untuk videonya Dan thanks for watching Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya